Kita awali sekitar Jami Pemirsa, seorang anak berinisial S, berusia 12 tahun, menjadi korban pencabulan. Birusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah sambungnya sendiri. Hal ini dikatakan oleh ibu korban pada 25 September 2024, bertempat di Talang Baku, Kejamatan Palmerah, Kota Jami. Seorang ayah berinisial HD alias PJ, tega mencabuli anak sambungnya sendiri. Pada Jumat 20 September 2024, saat menjalankan aksinya, pelaku menyuruh ibu korban untuk membeli makanan dan menyuruh korban S, tetap tinggal di dalam rubah dengan alasan menjaga adiknya. Ibu korban yang berinisial SS menjelaskan, sebelumnya dirinya itu lagi cekcok dengan pelaku hingga mengalami penganyayaan. Usai dicabuli, S mencari perlindungan ke tempat bibinya. So, sampai S di rumah bibinya, S menceritakan kepada bibinya bahwa dirinya telah dicabuli oleh ayah sambungnya. Bibinya pun menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Kami juga tidak tahu, Bang, kejadian ini kan. Kami sering dibawa di suruh dia pergi, beli apa ini, beli makanan keluar, membawa dia itu juga, kami tidak boleh sama bapaknya itu kan. Suruh tinggal beda di sini jago adiknya, gitu. Nah, itulah kejadian itu kami tidak tahu juga. Posisi dia kayak mana pun kami tidak tahu kejadiannya. Dia pun tidak pernah cerita sama kami. Sudah itu, dia pun setiap mau pergi tuh, tidak usah dibawa anak tuh, biarlah di sini, gitu. Sama aku, gitu. Kau belilah ke sana, gitu. Keluar makanan. Kami pun tidak pernah sebentar kalau pergi tuh. Kamu ada sejam, dua jam kami pergi, kan. Anak pun juga tidak pernah cerita sama kami, kejadian itu kayak mana. Kemarin tuh, kok dia tidak pernah ngomong sama kami, Bang. Masalah kayak gini nih. Itulah, jadi kami tuh bingung sama dia, kan. Sudah kemarin ini lagi baru ngomong sama kami. Itulah cuma yang dia ngomong sama kami, kemarin tidak ada lagi selain itu. Setelah keluarga tahu dan mengadu kepada masyarakat setempat, akhirnya masyarakat setempat pun turut embosi dan mengejar pelaku yang melarikan diri.